Intro Sepekan usai terjadinya gempa 6,1 skala Richter pada Sabtu lalu Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jawa Timur, Kofipa Indar Parawangsa bersama Kapolda Jawa Timur, Dirjen Pol Niko Afinta dan Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Suharyanto, meninjau sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sementara untuk para korban gempa di Desa Jogomulian, Kabupaten Malang. Pembangunan rumah sementara korban gempa tahap awal ini dilakukan untuk 14 rumah yang ada di Desa Jogomulian. Desa ini merupakan salah satu desa yang terdampak gempa cukup parah. Selain peletakan batu pertama, Forkopimda Jawa Timur juga menyalurkan bantuan sosial kepada para korban. Kofipa mengatakan akan segera dilakukan percepatan pembangunan rumah korban terdampak gempa guna menghindari penyebaran COVID-19. Nah kalau itu kemudian atas inisiasi Pak Bupati dilakukan proses percepatan supaya mereka tidak lagi di pengungsian karena kita ini belum betul-betul berhenti penyebaran COVID-nya maka di rumah menjadi lebih aman daripada di pengungsian yang dikhawatirkan nanti bisa memungkinkan ya timbulnya kluster pengungsi. Jadi apa yang dilakukan Pak Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Malang ini ada Pak Dandem, ada Pak Kapolres untuk melakukan percepatan-percepatan ini tentu berseiring dengan upaya menggunakan perlindungan yang lebih baik kepada warga. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.